Wow udah jadi GMS super sahabat Wow mantap sahabat ini NPK 16 yang sudah kita perbanyak sahabat ya jadi seperti ini super mantap ini juga mantap sahabat berbuih juga ini warnanya juga sudah hitam sahabat ya Nah sekarang kita tinggal dosisnya sahabat ya ya sahabat Tani seperti ini prosesnya sangat mudah ini sudah ada mikroorganismenya sahabat ya karena kita tambahkan dengan POC mengkudu kecuali kalau di ekstraknya menggunakan bahan kimia seperti air aki ataupun asam nitrat atau asam sitrat sahabat ya tapi kalaupun menggunakan bahan kimia itu juga bisa diaplikasikan sahabat ya Nah kalau misalkan teman-teman mau mengekstraknya dengan air aki gunakan 50 ml atau 100 ml aja per satu gayung tanah hangus sahabat ya kemudian sama untuk airnya menggunakan 10 liter air nah ini bagus untuk pertumbuhan tanaman timun sahabat ya ini pupuk yang kita buat tadi pagi pagi sahabat ya Nah ini sekarang sudah seperti ini ini kalau untuk aplikasi spray kita gunakan cairan yang diatasnya saja sahabat ya tapi kalau untuk dikocor bisa kita aduk terlebih dahulu seperti ini nah sahabat Tani ini akan kita siramkan nanti sore sahabat ya ini masih panas cuacanya jadi ini akan kita siramkan sekitar jam 5 sore nanti sahabat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani seperti yang admin bilang tadi hari ini kita akan melakukan pemupukan sahabat ya untuk pupuknya kita akan menggunakan ini pupuk mikro dari tanah hangus yang sudah kita campur dengan POC mengkoduk sahabat ya Nah sahabat Tani untuk dosisnya admin akan gunakan setengah gayung seperti ini sahabat ya setengah gayung per 10 liter air sahabat ya Nah sahabat Tani selanjutnya kita isi air ya 10 liter sahabat nah sahabat Tani untuk selanjutnya kita juga akan tambahkan dengan pupuk bionuklir sahabat ya ini ada bionuklir pospat dan juga ada bionuklir dari NPK 16 sahabat ya Nah untuk yang NPK 16 nya seperti ini ini sahabat ya untuk saat ini Wow sudah jadi JMS super sahabat Wow mantap sahabat ini NPK 16 yang sudah kita perbanyak sahabat ya Hai jadi seperti ini Hai ini sebagai bukti buat teman-teman yang masih ragu fermentasi NPK 16 dicampur pupuk organik mikroba tetap aktif sahabat ya ini buktinya berbuih sahabat ya lihat nah sahabat Tani untuk selanjutnya kita akan gunakan juga ini bionuklir dari vertipos sahabat ya nah untuk yang pertiposnya ini juga mantap sahabat berbuih juga ini warnanya juga sudah hitam sahabat ya Nah sekarang kita tinggal dosisnya sahabat ya selanjutnya kita akan tambahkan dengan pupuk bionuklir dari NPK 16 sahabat ya kita tambah lagi sahabat ya untuk bionuklir dari vertiposnya karena untuk vertipos usia 18 HST ini kita akan gunakan dua gelas sahabat ya satu dua ya yang tertipos kita gunakan dua gelas sahabat ya atau 400 ml jadi totalnya untuk yang mikronya kita tadi menggunakan setengah dayung untuk vertiposnya kita gunakan 400 ml untuk yang NPK 16 nya kita gunakan 200 ml sahabat ya Nah sahabat Tani selanjutnya kita kita siramkan pada tanaman sahabat ya sahabat Tani untuk aplikasi per lubang tanamnya seperti biasa kita gunakan satu gelas sahabat ya per lubang tanam sahabat ya seperti ini kita siramkan satu gelas per lubang tanam sahabat ya masukkan kompos ini ke media tanam kita sahabat ya Nah seperti ini ini untuk memperbaiki konstruksi konstruksi tanah sahabat ya atau memperbaiki bentuk fisik tanah supaya tanahnya lebih gembur sahabat ya dan juga tentunya karena ini ada mikrobanya ini juga kita jadikan sebagai penambah mikroorganisme sahabat ya supaya biologi tanahnya lebih bagus lagi sahabat ya itu kayak akan mikroorganisme sahabat ya nah sahabat Tani caranya cukup mudah ya seperti ini kita tinggal taburkan saja di media tanam kita sahabat ya nah bisa sambil digemburkan seperti ini tanahnya tapi memang tanahnya udah gembur sahabat tuh ya udah gembur tanahnya Alhamdulillah kalau kita rajin memperbaiki tanah ya tanah kita akan tetap gembur sahabat salah satunya dengan cara seperti ini ya dengan cara pemasangan kompos pada tanaman sahabat ya nah yang bagus sih ininya digemburkan dulu seperti ini kemudian kita masukkan komposnya sahabat oke sahabat Tani seperti ini proses pengumpukan kita hari ini terima kasih sudah menyaksikan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar sahabat ya terima kasih sudah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati